Pengadilan Negeri Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan melakukan eksekusi 21 objek rumah warga di Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua. Eksekusi tersebut berdasarkan surat perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Haja Hajrah sebagai penggugat melawan haji, rumpah sebagai pihak tergugat. Sebanyak 21 rumah warga di eksekusi termasuk bangunan pos pelayanan terpadu Desa Maroneng. Panitera PN Pindrang, Patahuddin mengatakan, kasus sengketa lahan tanah tersebut pertama kali bergulir di tahun 2012, Haja Hajrah menggugat haji rumpah atas bidang tanah seluas kurang lebih 4 hektare. Luasnya sekitar 4 hektare, kasusnya pertama di tahun 2012 tapi tidak ada yang menang. Kemudian penggugat melakukan gugatan lagi dan menang dimenangkan di PN Pindrang dan Pengadilan Tinggi Makassar, katanya kepada wartawan, Senin, 29 Juli 2024. Tergugat sempat melayangkan kasasi di MA, tapi ditolak. Nah sekarang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, ucapnya. Terpisah Kapolres Pindrang, AKBP Andiko Wicaksono mengutarakan, pihaknya melakukan pengamanan untuk melaksanakan undang-undang. Sehingga dirinya meminta warga Desa Maroneng agar kooperatif dan tidak memberikan perlawanan saat proses eksekusi rumah dilakukan. Sebelumnya diberitakan, eksekusi 21 rumah warga di Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua berakhir ricuh. Ini bermula saat pihak keamanan mendatangi lokasi eksekusi langsung diadang warga desa. Warga memblokade beberapa jalan menuju lokasi dengan cara membakar ban bekas. Juga memalang jalan menggunakan batang pohon. Tidak sampai di situ, warga juga melempari petugas dengan batu. Meredam aksi warga, polisi lantas menembakkan gas air mata dan water cannon. Mana hati Nurani Teapak, kami nanti tinggal di mana kalau digusur, teriak warga. Kericuhan itu mengakibatkan Danyon Brimob B. Parepare, Kompol Ramli terkena lemparan batu. Saat itu, Kompol Ramli sedang memimpin personel untuk mengamankan proses eksekusi rumah warga. Namun ricuh, Kompol Ramli terkena lemparan batu warga di bagian kaki kirinya. Kompol Ramli pun harus menerima perawatan oleh tenaga kesehatan. Ramli mengungkapkan, pada pengamanan eksekusi rumah tersebut sebanyak 125 personel Brimob Batalion B. Parepare diturunkan. Pihaknya mendapatkan perlawanan dari warga saat menuju lokasi eksekusi di Dusun Lebo, Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua. 100 meter kami bergerak, kita sudah diadang warga dengan memblokade jembatan. Jembatannya dilas dan mereka menaruh batu gunung di situ, makanya kita bersihkan dulu. Jelasnya? Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!